Intro Tamu saya berikutnya ini katanya idola cuewek cuewek kece. Tau gak siapa? Gak. Gak tau? Gak. Hah? Burhan. BAMS! Silih dong BAMS! Nih, idola cuewek cuewek kece. Apa kabar? Gak. Sehat? Sehat banget. Memang enak banget jadi pembawa acara ini. Ketemu cowok kece. Bisa deket-deketan. BAMS silahkan duduk. BAMS aku mau nanya sesuatu tapi jangan marah ya. Jangan, jangan marah. Di tahun 2012 kamu kan meninggalkan grup yang... Gue marah. Jangan dong gue. Kamu kan selalu senyum. Aku selalu kalau ketemu kamu di satu daerah di selatan itu ya. Kamu selalu gak sering sih. Sekali dua kali kita ketemu ya. Senyum gitu. Kamu kan di tahun 2012. Bener gak 2012? Meninggalkan grup yang sudah sekian lama ya. Kamu berkarir disitu. Udah banyak yang nanya. Kenapa, kenapa pergi, kenapa pergi, kenapa pergi. Kenapa pisah gitu. Aku mau nanya lagi. Jangan marah. Harus jawab. Jangan kesul sama aku. Tapi jawabnya gak boleh pakai kata-kata perbedaan prinsip. Tidak cocok. Tidak ada waktu. Harus pakai kata-kata lain. Pakai kata-kata apa ya? Gak tau aku. Oke aku tanya ya. Sebagai pembawa acara biar profesional. Pura-pura aja tadi belum. Bang selamat datang secara sehat. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa ya. Bang, di tahun 2012 kamu meninggalkan grup yang, apa namanya, membesarkan namamu disitu. Sebetulnya apa yang terjadi Bang? Musiknya udah gak nyambung sih. Oke. Lebih kesitu. Musiknya jadi main musiknya anak-anak udah arahnya kemana, gue arahnya kemana. Jadi lebih, ya mereka lebih masuk ke musiknya yang mana, gue masuk musiknya juga kemana. Jadi lebih concern ke arahnya masing-masing. Kamu kemana, kamu kemana? Mungkin siapa tau nyambung sama aku. Soalnya aku lagi pengen bikin grup. Gue lagi explore ya, dangdut campur keroncong gitu ya. Oh, dancong? Iya, dancong. Dangdut keroncong, dancong. Imagenya cocok kan? Ha? Imagenya cocok. Iya, 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 iya. Aku keroncongnya kamu dangdutnya. Oke, oke. Jadi kalo misalnya sekarang aku ajak kamu untuk bergabung bikin grup sama aku, kamu mau gak? Atau kamu pengen sendiri aja? Boleh, kayak gimana. Tadi dangdut keroncong boleh juga. Dangdut keroncong? Mau bener? Boleh, boleh. Bener, sekarang kalo ada yang ngajak kamu bergabung dalam grup itu kamu mau? Udah bercanda, bercanda. Udah kejauhan nih bercandanya enggak. Aku serius? Siapa yang bercanda di sini nih acara serius? Dilayani loh sama dia. Tams, aku ngajak kamu untuk ganggu. Boleh, boleh, boleh. Gue jadi serius juga nih. Duh, bingung kan? Gue bingung nih sekarang dia serius apa enggak sih? Tapi sekarang kamu lagi sibuk, apa namanya, selain musik nih, lagi sibuk ngerjain ada bisnis venture lainnya. Boleh cerita sedikit gak sih? Kebetulan kan emang gue ada furniture ya. Aku tahu itu. Itu udah dari 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu sama, gue kebetulan suka olahraga. Jadi gue lagi mau buka yoga sama gym. Buka yoga? Ya kita tuh, aku tuh juga suka yoga lah. Wah, boleh kita joga bareng-bareng ya? Berarti kamu, kamu. Udah uang luat situ. Iya ini orang-orang sini soalnya cowok-cowok gym kreatif ini ngantri pengen ngajak aku yoga tapi aku tolak-tolaknya. Aku maunya yoga sama main musik. Sama vokalis gitu. Jadi mau yoga, apa kamu mau buka center yoga atau mau ngajar yoga atau apa nih? Buka center yoga. Oke, buka center yoga. Sama gym. Sama gym, iya. Wow, jadi kalau kita ke situ, apa namanya kamu pasti ada di situ? Enggak. Ini kapan nih tahun depan atau kapan nih? Tahun depan. Tahun depan, oke. Tahun depan. Jadi kamu tuh olahraga apa sih tiap hari memang? Memang apa namanya? Karena gue suka ya olahraga dari dulu. Jadi kan dulu awalnya karena waktu gue SMA tuh I'm overweight. Oke, sempat overweight. Like super obese. Super, really? Ya, 110 kilos. 110. Dulu waktu gue SMA, sekarang gue 70-an lah. Wah, keren. Itu kan olahraga. Dari situ iya, karena gue bener-bener alami gue gak pakai apa-apa. Jadi dari situ gue jadi suka olahraga. So, ya healthy life lah jadinya. Olahraganya bener-bener yang di gym atau suka di luar juga? Kayak maksudnya, apa namanya, olahraga yang ada tim-tim apa kayak basket gitu juga atau? Gue lumayan. Karena udah ngelakuin olahraga lama ya, dari dulu SMA. Jadinya mesti variasi biar kita badannya juga gak jenuh kan. Iya, iya, iya. Jadi ya yoga dilakuin, maraton juga ikutan. Oke. Nah terus bikram juga, basket juga. Jadi kita ganti-ganti pada variasi biar badan kita juga gak fatigue kan. Iya, iya. Gak kecapean juga, gak jenuh juga ya. Oke, itu beberapa hal yang kita barusan tahu tentang BAMS. Tapi aku dikasih tahu ya BAMS coba sekarang kamu bisa ngejelasin gimana. Masa banyak cewek-cewek bilang kamu nih playboy? Oh ini gak apa-apa juga. Bener kamu playboy? Kenapa? Bener. Gak juga. Playboy itu apa sih? Playboy itu gonta-gonta cewek gitu? Jadi gini, tergantung ya. Karena semua orang mempunyai definisi playboy yang berbeda-beda. Oke. Kalau ada orang menganggap ganti, kalau menurut gue. Playboy itu apa? Playboy ya kalau ceweknya ada banyak baru playboy. Oh kalau ceweknya banyak dalam satu masa, oke. Itu banyak. Kalau gonta-ganti? Kalau gonta-ganti ya it's life. Masih mudah juga kali ya? It's life ya. Orang belum kawin juga. Tapi gue juga tidak menyalahkan kalau ada orang yang bilang ya lu ganti-ganti cewek berarti playboy. It's their definition. Iya betul-betul. Kan definisi itu beda-beda. Oke. Berarti nah kalau disini banyak yang bilang, gak banyak sih. Beberapa yang bilang BAMS itu playboy sunah gonta-ganti cewek. Gak masalah aku tuh dalam seminggu gonta-ganti cowok bisa sampai. Iya. Tuh kan. Luar biasa. Pokoknya tiap aku beli sepatu baru aku ganti cowok. Aku takut sepatu yang baru gak diterima gitu loh. Wah berarti lebih advance lagi nih gue bisa belajar. Iya lebih advance. Mau tau sale sepatu dimana yang paling bagus. Ganti-ganti sepatu dulu. Tapi kenapa? Ganti-ganti cewek kan karena muda juga kan? Or do you have like specific reason why? Karena ceweknya memang gak ada yang asik. Pada BPXX nya marah. Gue lebih apa ya? Kalau gak cocok mending udahan dibanding. Jadi jangan berusaha menyatukan sesuatu yang tidak bisa disatukan gitu loh. Kalau misalnya udah gak bisa dipaksain. Mending dikat daripada ntar keterusan udah. Jatuhnya menurut gue udah. Sayang nih udah lama. Banyak orangnya kayak gitu kan kalau jadian. Iya ngapain juga. Sayang udah 8 tahun. Cuman lu sama dia gimana? Gak tau juga. Ya kalau energinya udah jelek ya kan? Iya 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 iya. Mending kalau kayak kita nih kan bagus nih energinya. Kayak gini kan keren. Kapan kita yoga jadinya? Kita yoga nanti abis ini nih selesain aja ya. Cepet nih. Ini ada yang ngefans sama kamu loh. Kamu sekarang lagi punya pacar gak sih boleh tau gak? Punya pacar gak? Ada. Lagi deket? Oh ya udah. Gak apa-apa ini ngefans aja sih dia. Amin puji Tuhan ada yang ngefans. Waktu itu disini kamu inget gak sih kan pernah? Oh iya waktu itu dia ya. Bentar ya. Boleh diputar tayangannya? Ini cocok gak? Cocok gak penonton? Ini cocok. Ini cocok-cocok aja. Masa satu cewe berapa cowonya? Enggak pasti kalau ditaruh foto aku sama foto kamu gak cocok lah ya. Oh iya. Pasti ngeri bohong. Kalau yang ini ngefans? Ini ngefans. Sama abang kamu ngefans banget sama dia. Ngefans. Apa yang kamu suka dari dia? Ngetau ya suaranya kan dia waktu itu nyanyi tuh suaranya gimana gitu. Gak tau aku aku sebiasa aja. Oh. Oke. Terus suaranya bikin kamu deg-degser gitu. Terus udah gitu gak tau ya kayaknya ngefans orang ngefans kan. Iya ya ya. Dari penampilan dia. Semuanya secara keseluruhan. Ngefans aja. Halo. Hai Bams. Halo halo. Lo ngefans banget loh. Thank you, thank you, thank you. Takkan mudah bagiku. Meninggalkan jejak hidupku. Yang akan terukir abadi. Sebagai kenangan yang terindah. Thank you. Thank you Bang. Bang. Terima kasih Bang Cea. Kepada kita jalan bareng ya Bang Cea. Tadi Bang, waktu Tina Tum bilang ngefans salah satunya karena suaranya Bang gini. Yes. Memang itu menyenangkan ya. Berarti dia appreciate you. Tapi kalau di appreciate bener-bener kita bener-bener it's gak bisa dinilai ya. Jadi kalau ada seorang yang bener-bener mengapresiasikan apa yang lo lakuin kan. Iya, iya, iya. Jadi maksudnya kamu kalau denger cewek bilang gue suka sama Bangz karena suaranya sama kelakonya. Lebih dari gue suka sama dia karena wajahnya. Itu buat kamu it's more ini. Lebih apa namanya. Lebih menarik buat kamu atau gimana. Iya kan karena kan main musik ya. Jadi rata-rata kan kalau orang ya pasti kalau main musik lebih senang. Ya kalau misalnya dibilang main musik lebih bagus. Karena karyanya gitu ya. Senang ya ngeliatnya. Tina Tum sampai degduhkan loh. Tina Tum kamu lagi nonton gak sih? Jangan-jangan pingsan lagi. Aku ada beberapa pertanyaan untukmu. Pertanyaan ini ada timernya ya satu hari. Oh. Kelamaan ya pertanyaan satu hari ya. Tadi kata kamu juga cepet-cepet gimana. Iya iya iya. Satu menit satu menit. Kita mau yoga ya satu menit ya. Harus jawab cepet ya. Oke boleh dimulai timernya. Kita mulai timernya. Siap-siap. Sebutkan tiga huruf yang ada di pikiran kamu saat ini. Huruf ABC. Tempat ngedate favorit? Nonton. Sebutkan dua lagu tergalau versi kamu. Damien Rice, Blowers Daughter. Sama satu lagi Falling Slowly. Tiga hal yang paling kamu gak suka? Munak. Abis itu lagi munak tukang boong. Sama fake. Oke. Kado favorit untuk pacar? Kado favorit untuk pacar? Untuk ya. Untuk pacar apa ya? Nyanyin lagu deh. Kapan terakhir kamu nangis? Lama, udah gue lupa. Lama banget tuh. Dua hal yang bisa bikin mood kamu naik? Kalau orang suka denger lagu gue. Umur berapa pertama kali pacaran? Umur SMP, lupa gue. Mantan terindah? SMP juga. Aku suka. Nih ya. Cowok yang cerdas. Ditanya mantan terindah waktunya mepet. Daripada ribet mikir nama SMP juga. Bagus. Kita tuh gak boleh ngumbar-ngumbar segala sesuatu yang private. Menurut kamu privacy itu kenapa harus kita simpen? Gak boleh kita umbar-ngumbar ke... Karena it's about you and that person gitu loh. Jadi ketika kita ngomongin tentang gue penyanyi. Ya lebih baik ya tentang penyanyi aja gitu. Kalau hidup pribadi lo. Tergantung ya. Ada orang yang memang suka mengumbar. Ada orang yang tidak suka mengumbar. Kalau gue emang tenderung gue gak gitu suka gue mengumbar itu. Karena memang itu ya hubungan gue sama cewek itu. Takut gak dimusuhin sama banyak fans. Karena kamu tidak mau cerita tentang kelimpahan pribadi kamu. It's me. It's you. Jadi ya. Gue sih lebih suka jadi gue apa adanya daripada gue fake tapi gue terkenal. Betul sekali. Lebih baik apa adanya. Dan sekarang kita pengen denger suara kamu yang bikin Tina Toon fans banget. Yang bikin semua cewek disini kayaknya enak banget ngeliat muka gue. Dan udah enak denger suara aku. Ini aku hadiahkan untukmu tapi nanti balikin lagi ya. Iya ya. Tapi yang ini gak usah dibalikin. Ini gak usah dibalikin. Ada tulisan 4 Bams. With love. Ini untuk kamu gak usah dibalikin. Thank you thank you. Dipakai untuk kencan aku sama pacar. Bams thank you so much. Thank you. Sukses untuk bisnismu nanti. Aku nanti ke gym kamu deh. Badan aku harus. Oke. Selamat malam. Thank you for watching. Selamat malam. Terima kasih sudah kesini. Bang Sisa Restehan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.